Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah selesai guys yang lagi di channel Liatisam Ovisel ya guys, semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya Puasa sebentar lagi nih guys Mau lebarannya aja kayak Liatisam, serak Nggak apa-apa deh Sore nih guys, hujan ya Nggak ada kerja juga, jadi yang noceh aja deh sama kalian Nah by the way Kemarin itu ada yang pengen bahas tentang pekerja migran yang di Taiwan sana tuh Yang meninggal dunia ya guys ya Sebenernya Ada umumnya yang mau saya bahas di konten saya hari ini Tentang pekerja seksual di Hong Kong juga Agar lebih berhati-hati Jadikan Mbak yang kemarin dibunuh di Taiwan sana Menjadi pembelajaran untuk teman-teman kita disini Supaya hati-hati Karena banyak di luar sana yang bekerja seperti ini Menantang seorang laki-laki Yang notabene Yang punya uang ya guys ya Tapi pengen memakai jasanya Yuk, saya cerita dulu tentang pekerja migran yang ada di Taiwan Pada tanggal 15 April Nah, mbaknya ini ditemukan guys Di kos-kosannya Dalam keadaan Terungkup ya Takom lah Nah, tanpa berbusana guys Menurut kalian Kenapa ya? Padahal nggak ditemukan Kekerasan Kekerasan Nggak ditemukan Obat-obatan terlarang ya guys ya Tapi Ya, bawah-bawah Hasil otopsi juga belum keluar Dan Ini Ditemukan oleh pemilik kos-kosannya guys Kos-kosannya itu Ya, saya gambarkan kayak rumah susun ya guys ya Ya, kumuh lah Ya, namanya kita ya guys ya Apa namanya? Ini pekerja ilegal ya Dimana kita bisa mendapatkan kos yang murah Jadi ya tempatnya nggak begitu bagus menurut saya Tapi disitu memang ada CCTV guys Jadi pemilik kos-kosannya Itu memang menghubungi mbaknya Untuk menagi uang kos ya Karena kan listrik harus dibayar guys Ya, mungkin pas tanggalnya tuh Tapi nggak ada respon Akhirnya Si pemilik kosannya ini Naik ke flatnya mbaknya Kedok pintu tuh Tok, tok, tok Nggak ada respon juga Tapi yang jadi anehnya Kenapa Pemilik kosannya Ini naiknya di tengah malam gitu Jam 1 Ya, mungkin Dia mantau dari CCTV ya Setiap pulang jam Malam-malam aja mungkin ya Jadi dia ini Datang ke kos-kosannya itu Pas jam 1 Tok, tok, tok Nggak ada yang nyaut guys Akhirnya Didobrak loh tuh Iya, iya Alhasil Mbak cantik Lagi dakom guys Terungkuk ya Tanpa busana Nggak ada ubat-ubatan Nggak ada kekerasan Langsung tuh panik tuh Pemilik kosannya Langsung hubungi polisi Polisi datang Dan alhamdulillah ya guys Disitu ada CCTV Dimana diketahui Pada tanggal 14 Aprilnya Jam 9 malam Itu Ada laki-laki yang naik Di Flatnya Mbak cantik ini Ya, menurut saya cantik ya guys ya Nih Artis Termasuknya dia juga Apa namanya Aktif di TikTok ya guys ya Kalau misalkan jual esek-esek Ya mungkin laku ini Dengan paras yang seperti itu ya guys ya Akhirnya guys Teridentifikasi Ada laki-laki Pria lokal Berarti orang Taiwannya Yang masuk Di jam tersebut Jadi Kasus pembunan ini Masih dalam penyelidikan polisi Jadi tunggu aja ya guys ya Jadi Kasus ini masih berlanjut Belum ada keputusan Nah Poinnya Mbak cantik ini Tanpa busana Itu Yang Membuat kita Menduga Bahwa memang Mbaknya ini bekerja Wanita panggilannya Maaf Karena apa guys Karena kita hidup di Luar negeri Dimana semua Kita butuh makan Pake dolar Kita juga butuh kos-kosan ya guys ya Apa yang harus kita lakukan Sedangkan Kita gak punya kerja gitu Kita cari pekerjaan ilegal Kalau gak punya channel Kita akan sulit juga Jalan satu-satunya Menjadi Pekerja PSK ini Banyak teman yang Menyalurkan Sebagai mucikari Dari situ Bisa mendapatkan uang Dengan cepat Inilah Problem Dimana Anak kaburan Berpotensi besar Untuk bekerja Sebagai Pekerja seksual Termasuk Juga di Hongkong Ada dua kisah yang lucu guys Yang kayak disambahas Ini dari aplikasi telegram Dimana Ada sebuah foto Yang dipos oleh Pekerja migran dari Indonesia Nah Udah bukan pekerja migran ya guys ya Dia udah kaburan gitu Jadi bukan pekerja lagi nih Jadi Anak OS lah Dia ini bekerja sebagai PSK Nah Dia ini termasuknya ya guys ya Kayaknya sih Kos-kosannya agak bagus Ini mungkin kos-kosannya Karena disitu ada baju-bajunya Ada baju yang tergantung Gak mungkin juga kalau hotel Jadi Mbaknya ini Punya kos-kosan pribadi Dimana Laki-laki yang pengen Menggunakan jasa esek-eseknya Datang ke kosannya Ya mungkin Harganya lebih mahal Karena apa? Karena sang laki-laki ini Gak perlu dong Bayar hotel ya guys ya Akhirnya terjadilah transaksi Dimana Laki-laki tersebut Sudah melakukan hubungan Seperti itu sama mbaknya Dan apa yang terjadi? Laki-laki tersebut Langsung menggunakan Pencelananya kembali Dan berniat kabur Alias tidak mau membayar Saya melihat muka laki-lakinya Aduh guys Gak ada ganteng-ganteng ya Ya tapi ya guys ya Kita sebagai pekerja komersial Seperti ini Yang kita butuhkan adalah Money-money-money Jadi Tampang yang gak jadi masalah gitu ya Yang penting asal udah keluar Udah selesai Kamu bayar saya gitu Celakanya Seperti kasus ini Dimana mbaknya gak dibayar Akhirnya Kena mbaknya kesel Di foto lo tuh Laki-laki tersebut Terus di share ke grup Untuk waspada nih Kalau mendapatkan pelanggan Dengan wajah seperti ini Dan nama ini Jangan diterima Maksud saya gini ya Itu kan dalam satu rumah gitu ya Kan bisa tuh ya Pintunya di kunci Jangan kasih dia pergi dulu Suruh bayar dulu Alasannya Mungkin laki-lakinya Pengen ngambil duit dulu di bank Nah ini yang jadi khawatir guys Kalau saat laki-laki lokal ini Gak punya uang Dan sudah memanfaatkan jasa kalian Dan tidak mau membayar Kita paksa dia untuk membayar Bisa jadi Seperti kasus yang di Taiwan ini Terjadi pembunuhan Dimana Kekuatan fisik seorang perempuan Itu akan kalah Dengan fisik laki-laki Setuju gak? Iya dong Kalau kita bertengkar Kamu kenapa gak mau bayar? Bayar dulu Ayo tarik-tarik kan gitu ya guys ya Kan lucu ya Nah Kalau misalkan laki-laki ini Dorong kita Terus karena jengkel Bunuh kita Apa yang Kita bisa lakukan? Karena apa? Karena posisi kita sudah dibunuh guys Gak bisa lagi kita menjelaskan kepada orang Apa yang terjadi Iya kan? Pasti orang akan menilai Pasti itu pekerja seksual Endah Begitu rendah Pandangan orang terhadap kita Tapi balik lagi Ini adalah pilihan hidup kamu Nah Kasus yang kedua Lucu Ini seperti Umur bapak-bapak aki-aki guys Badannya gendut Umurnya sekitar 50 atau 60 tahunan Iya udah tua lah Gendut lah Om-om lah guys Nah Ceritanya om-om ini Pengen memboking tuh Mbak-mbaknya Janjian lah Di NTR Mongkok Dimana Mbaknya ini Ngomong tuh Kamu pakai baju apa? Saya pakai baju pink nih Saya pakai baju hijau Nah Setelah Udah saling tahu nih Terus Mbak pinknya tuh ngomong kayak gini Yaudah kamu yang Kesannya dong Nah mungkin Aki-aki ini melihat Bahwa muka dari Mbak pink ini Gak selera gitu ya Akhirnya alasan Dia balik puter alah Terus Mbak yang pakai baju pinknya ngomong Eh Kenapa kamu pergi? Belok mana? Katanya guys Tunggu Saya mau ambil dompet dulu Langsung Dia omong Fak Alias transaksi tidak terjadi Padahal waktu itu Perjanjiannya dibayar 1000 dolar Laki-laki lokal Apa-apa Om-om Melihat parasnya yang gak sesuai Kita di PHP ya guys ya Begitu sulitnya Menjadi PSK Iya kan? Warningnya apa? Menjadi kaburan Menjadi anak overstay Bukan pilihan yang bagus untuk kita Ingat Jangan tergiur teman-teman yang kita Yang suka pamer di media sosial Saya anak OS nih Kerja cuci piring Gajinya gede Kita foto tuh Dolar kita Seolah-olah kita berpikir Enaknya jadi anak OS Kita memandang dengan mata guys Iya kan? Pada kenyataannya Hidup gak seindah Foto profile Jadi untuk kalian yang saat ini Masih bekerja baik-baik di rumah bos Bekerja baik-baik aja Ya Belajar dari kasus Pekerja migran yang ada di Taiwan sana Yang kemarin wafat Dan Belajar dari dua kasus Yang tadi kayak jadisem bahas Begitu Kita dianggap murah Oleh seorang laki-laki Yang hanya Memanfaatkan kita Dari sisi lemah kita Namun kembali lagi Ini adalah pilihan hidup kamu Tapi kalau misalkan kamu Merasa Sudah melakukan hubungan Di negara ini guys Dan takut Terjadi yang namanya HIV Nih kontaknya nih Ayo cek HIV gratis guys ya Chat nomor ini Untuk cek Kesehatan kuanitan kalian Cek HIV Sadar tentang kesehatan kalian Sebelum Terjadi AIDS Mencegah lebih baik Oke guys Kayak jisem Gak memandang rendah kalian Yang penting Kalian hati-hati Bekerja Dan bisa Menghadapi situasi Dimana saat kalian Menghadapi pelanggan kalian Kalian harus hati-hati Ya Itu aja Karena Ya Kita sangat Sedih banget ya guys ya Kalau kita meninggal dunia Saat kita Bekerja Sebagai PSK Tanpa bergusana Jejak media Ini gak bisa ilang guys Apalagi TKW yang ada di Taiwan Dia memiliki putri Dimana Kabar yang beredar Bahwa mbaknya Terbunuh Tidak memakai busana Apa yang akan Terpikir oleh Anak kalian yang ada di rumah Pasti akan malu Mentalnya akan kenal Untuk itu Cari nafkah Untuk keluarga Yang halal aja ya guys ya Insya Allah berkah Itu aja guys Mungkin cerita kajian sehari ini Ambil hikmah baiknya ya guys ya Buang jauh-jauh Yang Buang jauh-jauh Yang gak Faihah See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye